Mata Ningki menunjukkan sedikit keseriusan. Saat Jiangkun bergerak, dia telah mengeluarkan dua palu emas ungu gunung dan sungai dan menghantamkannya ke arah Jiangkun. Pada saat yang sama, dia membuka ketujuh dari sembilan gerbang tersembunyi batin. Kedua lengannya dibungkus oleh dao agung pegunungan dan sungai. Saat ini, kekuatan Ningki telah meningkat pesat. Melalui penguatan sembilan gerbang tersembunyi dalam, kekuatan Ningki telah mencapai tingkat yang luar biasa. Ketika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya, bahkan jika itu adalah Dewa Langit Awal, Dewa Langit Tengah, atau bahkan Dewa Langit Akhir, Ningki tidak akan mampu menahannya. Ningki yakin lawannya tidak akan mampu menjaga dirinya sendiri. Namun, Jiangkun adalah ahli tahap keabadian emas. Meskipun dia baru berada di tahap awal keabadian emas dan jauh dari yang terkuat di antara Dewa Emas, metodenya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dewa Emas biasa. Tangan roh abadi yang sangat besar mengembun di atas Ningki dan membantingnya ke bawah. Dia ingin menekan Ningki, tetapi langsung membunuhnya. Ledakan, palu emas ungu gunung dan sungai bertabrakan dengan tangan roh abadi Jiangkun. Tangan roh abadi tampaknya telah berhenti sejenak, tetapi masih terbanting tanpa dapat dihentikan, menghempaskan Ningki ke tanah. Tidak jauh dari Penatua Ying dan Ying Zheng Xuan, sebuah sidik jari besar muncul. Pada saat yang sama, awan debu memenuhi udara. Jiangkun, beraninya kamu. Penatua Ying sangat marah. Dia melangkah maju di depan sidik jari itu dan menatap Jiangkun dengan marah. Ekspresi Ying Zheng Xuan, Fan Zheng, dan murid puncak bulan hilang lainnya berubah drastis. Telapak tangan Jiangkun barusan adalah sesuatu yang bahkan Dewa Langit Sempurna pun tidak bisa menahannya. Ying Zheng Xuan bereaksi dengan cepat dan segera pergi untuk memeriksa situasi Ningki. Elder Ying, anak ini membunuh sesama muridnya dan mencuri artefak dao tingkat rendah mereka. Tidak berlebihan jika membunuhnya saat itu juga, kan? Jiangkun berkata sambil tersenyum tipis. Dari sudut pandangnya, Ningki tidak mungkin mati lagi. Langkah selanjutnya adalah bertengkar dengan Penatua Ying. Bahkan jika leluhur pedang misterius menghargai Ningki, dia tidak percaya bahwa leluhur pedang misterius akan menghukumnya karena orang mati. Paling-paling, dia akan dikirim ke gunung belakang puncak utama untuk menghadap tembok selama beberapa ratus tahun. Dua artefak dao tingkat rendah. Ekspresi Ye Rulong sedikit berubah. Feng Mu dan dua orang lainnya juga saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Namun, ini adalah Sekte Suanjian, dan dengan kehadiran Ye Rulong dan Jiangkun, mereka tidak berani bergerak. Salang dan yang lainnya telah melihat palu emas ungu gunung dan sungai. Tapi sekarang, mereka menemukan bahwa sebenarnya ada dua alat dao yang identik, yang membuat mereka terkejut. Murid Sekte Dalam dan Luar telah lama tercengang. Artefak dao. Artefak dao tidak akan rusak, kan? Akhirnya Nalan Siji bereaksi. Dalam sekejap, dia muncul di samping lubang yang dalam. Ying Zheng Suan ingin menghentikannya secara naluriah tetapi dikirim terbang dengan satu tamparan dari Nalan Siji. Kakak tertua. Fan Zheng dan yang lainnya sangat marah, menatap Nalan Siji. Nalan Siji mengabaikan mereka sama sekali. Dia menjulurkan kepalanya untuk melihat apakah kedua palu emas ungu gunung dan sungai telah dirusak oleh Jiangkun. Akibatnya, dia baru saja menjulurkan kepalanya ketika dia merasakan aura mengerikan datang ke arahnya. Dong. Suara teredam. Nalan Siji terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa kepalanya berubah bentuk. Hampir dalam sekejap, Nalan Siji berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di depan semua orang. Pergilah, lihat bagaimana keadaannya. Ye Rulong menginstruksikan Ye Tian. Ye Tian menganggup dan terbang ke arah menghilangnya Nalan Siji. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Ningki dengan ekspresi bingung. Jiangkun, Fengmu dan yang lainnya menyaksikan dengan takjub saat Ningki merangkak keluar dari lubang dalam cetakan telapak tangan. Dia memegang dua palu emas ungu gunung dan sungai di tangannya dan menatap Jiangkun dengan dingin. Kakak senior Nalan sebenarnya bukan tandingan anak ini. Mungkinkah ini kekuatan artefak Dao? Ada semakin banyak murid sekte Suanjian di sekitar, sudah ada lebih dari puluhan ribu orang. Mata mereka semua tertuju pada palu emas ungu gunung dan sungai di tangan Ningki, mengungkapkan keheranan, ketakutan, kecemburuan, dan iri hati. Ningki mampu mengalahkan murid penerus sebelumnya, tetapi budidaya Heze hanya berada di tahap abadi lingkaran besar bumi. Meskipun dia lebih kuat dari sembilan pedang dan jenius sekte dalam lainnya, dia masih jauh dari jenius tahap awal surga abadi. Sekarang, Ningki mampu mengirim Nalan Siji, seorang jenius tahap awal surga abadi, terbang dengan satu serangan. Kekuatan tempur ini benar-benar menakutkan, sangat menakutkan sehingga mereka lupa bahwa Ningki baru saja selamat dari serangan Dewa Emas. Jika kita bisa mendapatkan dua artefak dao tingkat rendah ini, kekuatan tempur kita juga akan meningkat ke tingkat yang luar biasa, bukan? Sayangnya, benda-benda seperti artefak dao bukan milik kita. Bahkan jika itu adalah artefak dao kecil, kita hanya bisa memimpikannya. Jika kita bisa mendapatkan pedang abadi tingkat tertinggi, aku akan puas. Jika Ningbaixuan hanya membunuh Yuanlong, mungkin ada peluang untuk membalikkan keadaan. Tapi sekarang, dia memiliki dua artefak dao tingkat rendah. Ini adalah masalah besar. Bagaimana leluhur Ye, leluhur Jiang dan yang lainnya bisa melepaskannya? Kesempatan yang bagus. Sejauh yang saya tahu, harta Dharma mereka hanyalah artefak dao kecil. Kakak senior Ning belum mati. Fan Zheng dan yang lainnya memandang Ningki dengan heran. Mereka mengira Ningki telah berubah menjadi abu karena serangan Jiangkun. Mereka tidak menyangka selain tertutup debu, Ningki bahkan tidak terlihat terluka parah. Ning muda, berdirilah di belakangku. Saat leluhur tiba, kita akan diselamatkan hari ini. Old Ying mengirimkan suaranya ke Ningki. He he, kamu tidak mati. Jiangkun memandang Ningki dengan senyum palsu, tapi dia sedikit kesal. Dia baru saja menggunakan 50% kekuatannya dalam tamparan itu, tapi itu bahkan tidak bisa membunuh manusia abadi yang sempurna. Namun, setelah kemarahannya, tatapan Jiangkun ke arah gunung dan sungai Palu Ungu emas segera menunjukkan ekspresi serakah. Jelas sekali bahwa pihak lain mengandalkan kedua artefak Dao ini untuk melemahkan kekuatannya sedemikian rupa. Jika kedua artefak Dao ini ada di tangannya, dia pasti tidak akan terkalahkan melawan keberadaan dengan level yang sama di masa depan. Kakak, kakak ketiga, menurutku kita harus mengambil artefak Dao terlebih dahulu sebelum membicarakan hal lain. Pohon mepel tiba-tiba berkata. Tidak buruk, Ye Rulong mengangguk ringan. Dia bergerak sedikit dan berdiri di depan Senior Ying. Senior Ying, minta dia untuk menyerahkan artefak Dao. Adapun hal lainnya, kita akan menunggu leluhur agung datang dan memutuskan. Jika Yuan Long benar-benar menyewa seseorang untuk membunuhnya, maka masuk akal baginya untuk membunuh Yuan Long namun dibandingkan dengan membunuh leluhur agung. Adapun para jenius sekte dalam, kejahatan mencuri artefak Dao jelas lebih berat. Ye Rulong melirik Ningki dengan acuh tak acuh. Ye Rulong, jika kamu ingin menyerahkan artefak Dao, serahkan padaku. Apa yang kamu lakukan? Jiangkun muncul di samping Ye Rulong dengan sedikit peringatan di matanya. Kedua artefak Dao tingkat rendah ini berasal dari alam mistik abadi kuno yang aku peroleh. Sebagai leluhur abadi emas, apakah kamu tidak takut ditertawakan jika kamu mencoba merebutnya dariku? Ningki berkata dengan tenang. 2362. Itulah kebenarannya. Pemimpin puncak Jiang, berhentilah memutar balikan kebenaran. Begitu nenek moyang tiba, dia akan membuat keputusan. Ying Zheng Xuan mau tidak mau bertanya. Diam, siapa yang akan kamu ajak bicara sekarang? Jiangkun sudah sangat marah. Melihat Ying Zheng Xuan akan memarahinya karena memutar balikan kebenaran, dia langsung berteriak. Begitu dia selesai berbicara, semua orang tiba-tiba merasakan aura menakutkan datang dari atas. Mengerikan ini tidak hanya merujuk pada murid dalam dan luar, tetapi juga termasuk Jiangkun, Yerulong, Fengmu, dan Dewa Emas lainnya. Siapa ini? Leluhur? Tidak. Jiangkun baru saja mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat sumber aura, wajahnya langsung menunjukkan sedikit keheranan, dan hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah itu dia? Yerulong sedikit terkejut. Ini adalah Dewa Emas yang terlambat. Tidak? Tidak. Golden Immortal yang sempurna. Sekte Suanjian sebenarnya memiliki orang seperti itu. Fengmu dan yang lainnya tercengang. Nenek Moyang Suanjian memang seorang daluo Golden Immortal, tetapi itu tidak berarti bahwa Sekte Suanjian memiliki keberadaan di lingkaran besar Golden Immortal. Dewa Emas terkuat di Sekte Suanjian hanya berada di tahap tengah tahap keabadian emas. Dia juga mengasingkan diri sepanjang tahun. Yang berikutnya adalah Yerulong dan Jiangkun, Dewa Emas tahap awal. Seorang pria muda yang tampak berusia tiga puluhan berdiri di udara. Ciri-cirinya sangat mirip dengan Ying Zheng Suan. Ekspresinya tenang saat dia berdiri di sana dengan tenang. Tatapannya tertuju pada Jiangkun, tetapi aura yang dia pancarkan membuat semua orang yang hadir merasakan tekanan yang menakutkan. Ying Zizai. Jiangkun sepertinya tidak percaya. Ying Zizai, yang telah hilang selama bertahun-tahun, tiba-tiba muncul. Mereka pada dasarnya telah memastikan bahwa Ying Zizai telah meninggal di luar. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak kembali ke Sekte Suanjian setelah bertahun-tahun? Anakku. Penatua Ying tiba-tiba menangis. Ayah. Ying Zheng Suan menatap kosong ke sosok itu. Itu, pemimpin puncak. Fan Zheng dan yang lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Ayah kakak perempuan senior sebenarnya adalah dewa emas yang sempurna. Ningki dengan penasaran mengukur Ying Zizai. Pada saat yang sama, dia memeriksa atributnya. Kalau begitu, mungkinkah dia adalah pemimpin puncak dari puncak tanpa bulan yang telah hilang selama bertahun-tahun, leluhur Ying Zizai? Saya tidak menyangka patriarki yang akan muncul hari ini. Melihat auranya, sepertinya dia jauh lebih kuat dari leluhur Tuaye dan yang lainnya. Apakah itu berarti Ningbaixuan bisa melarikan diri lagi? Bagaimana keberuntungan anak ini bisa begitu baik? Murid sekte Suanjian di sekitarnya semua memandang Ying Zizai dengan kaget. Pada saat yang sama, banyak dari mereka diam-diam mengkritik Ningki di dalam hati mereka. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Katakan lagi. Ying Zizai dengan tenang menatap Jiangkun dan berkata. Jejak ketakutan melintas di mata Jiangkun. Omong-omong, Ying Zizai telah menjadi dewa emas jauh lebih awal dari dia, Ye Rulong, dan yang lainnya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu takut pada penatua Ying. Ketika dia dan Ye Rulong pertama kali memasuki sekte tersebut, Ying Zizai sudah menjadi dewa langit puncak dan murid sejati. Setelah mereka menjadi dewa surgawi, Ying Zizai berhasil menjadi dewa emas. Tidak lama setelah itu, dia menghilang karena sebuah misi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ying Zizai setelah menjadi Golden Immortal Patriarch. Pada akhirnya, dia melihat Golden Immortal Ying Zizai yang sempurna. Ini membuat mereka lengah. Senior, kakak senior Ying, tadi ada kesalahpahaman. Jiangkun tersenyum dan memaksakan senyum. Ye Rulong dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Namun, Ningki memperhatikan bahwa Ye Rulong, yang selalu sangat arogan, memandang Ying Zizai dengan sedikit ketakutan yang tidak terdeteksi. Salah paham. Anda bilang putri saya tidak punya hak untuk berbicara. Aku ingat kamu. Anda Jiangkun, kan? Ketika Anda pertama kali memasuki sekte ini, saya adalah murid sejati. Apa kamu saat itu? Oh, murid sekte luar. Jika itu masalahnya, status putriku jauh lebih tinggi daripada statusmu. Anda bahkan tidak punya hak untuk membawa sepatunya. Hanya karena saya tidak kembali ke sekte selama bertahun-tahun, apakah Anda semua telah melupakan keberadaan saya? Kata Ying Zizai dengan tenang. Senior, kakak senior Ying, itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, saya juga pemimpin puncak-puncak da Jiang. Jiangkun tersenyum. Berlutut. Kata Ying Zizai dengan tenang. Apa? Jiangkun sepertinya tidak mendengarnya dengan jelas dan sedikit terkejut. Ye Rulong dan yang lainnya memahaminya dengan sangat baik. Cara mereka memandang Jiangkun langsung menjadi aneh. Patriark Ying meminta Patriark Jiang untuk berlutut. Itu terlalu sombong. Bagaimanapun juga, Patriark Jiang adalah dewa emas. Jadi bagaimana jika dia adalah dewa emas? Tidak bisakah kamu merasakan aura Patriark Ying? Saya khawatir bahkan jika Patriark Jiang dan yang lainnya bergabung, mereka tidak akan menandingi Patriark Ying. Para murid sekte pedang mistik di sekitarnya terkejut. Salang dan para tetua puncak da Jiang saling bertukar pandang, wajah mereka sedikit pucat. Adapun Su Changsin dan murid-murid puncak da Jiang lainnya, mereka tercengang saat melihat ke arah Ying Zizai. Tria ini telah membuat leluhurnya berlutut. Apakah kamu tidak mengerti? Sudut mulut Ying Zizai melengkung. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Ningki hanya merasa tangannya kosong. Palu emas ungu gunung dan sungai jatuh ke tangan Ying Zizai. Segera setelah itu, Ying Zizai muncul di depan Jiangkun dan menghantamnya dengan keras. Ying Zizai menghantam tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ying Zizai memukul lagi dan lagi. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Bahkan puncak utama pun merasakan keributan itu. Satu demi satu, sosok-sosok menerobos udara dan tiba. Senior, kakak senior Ying. Murong dan Namong memandang Ying Zizai dengan kaget. Ketika Dewa Emas yang bergegas melihat Ying Zizai, ekspresi mereka juga menjadi sangat terkejut. Beberapa dari mereka memiliki kejutan yang menyenangkan di wajah mereka, sementara yang lain memiliki rasa takut di wajah mereka. Jika orang dengan senioritas tertinggi di sekte Pedang Mistik adalah pedang misterius orang tua, maka orang dengan senioritas tertinggi kedua adalah Penatua Ying, dan Ying Zizai akan menjadi senioritas tertinggi ketiga. Murid sejati dan Dewa Emas dari generasi yang sama dengan Ying Zizai telah lama tewas dalam pertempuran atau menghilang karena berbagai alasan. Kakak senior Ying belum mati, bagus sekali. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa kultivasi kakak senior Ying tampaknya telah menyentuh batas itu? Lingkaran penuh abadi emas. His, kalau begitu, bukankah mungkin kakak senior Ying mendapatkan buah dao dan menjadi surga zenit? Maka sekte Pedang Mistik kita akan memiliki dua kultivator alam surga zenit, yang cukup untuk menjadi nomor satu di Ying Su. Ada yang senang, ada pula yang sedih. Di antara Dewa Emas di sekte Pedang Mistik, beberapa telah diberi pelajaran oleh Ying Zizai sebelumnya. Sekarang Ying Zizai sekali lagi muncul di sekte Pedang Mistik sebagai Dewa Emas, emosi mereka menjadi paling rumit. Siapa yang dihancurkan? Dilihat dari auranya, sepertinya itu adalah Jiang Kun. Orang ini, kakak senior Ying baru saja kembali, dan Jiang Kun telah menyinggung perasaannya. Melayanimu dengan benar. Jika ini terus berlanjut, apakah Jiang Kun akan mati? 2.363 Setelah dihancurkan berkali-kali, Ying Zizai dengan santai melemparkan palu emas umu gunung dan sungai kembali ke tangan Ningki. Wuss! Mata semua orang langsung tertuju pada tempat Jiang Kun berada, hanya untuk melihat Jiang Kun meringkuk di tanah dengan luka di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan ada banyak luka di tubuhnya yang terlihat tulangnya. Murong dan yang lainnya, yang awalnya tidak merasakan apapun setelah Jiang Kun dipukuli, tiba-tiba merasakan sedikit rasa kasihan di hati mereka. Bagaimanapun, Jiang Kun sama dengan mereka, golden immortal tahap awal. Sekarang dia dipukuli seperti ini, sungguh disesalkan. Salang, Su Zhang Xin dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan ekspresi kalah. Mata mereka menunjukkan sedikit ketakutan. Mereka tidak menyangka leluhur Jiang yang tak terkalahkan akan dipukuli seperti ini hari ini. Berlututlah dengan benar, jangan berpura-pura mati. Kata Ying Zizai acuh tak acuh. Iya, suara Jiang Kun sangat lemah. Saat ini, dia tidak berani terus bersikap bodoh. Dia dengan patuh berdiri dan berlutut di tengah lubang. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah dengan mata yang dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya. Tubuhnya gemetar. Separuhnya karena rasa takut, namun separuhnya lagi karena amarah. Amarah. Apakah kamu tahu siapa dirimu sekarang? Kata Ying Zizai acuh tak acuh. Tahu, Dao. Jiang Kun mengepalkan tangannya dan menjawab dengan suara rendah. Apakah kamu masih berani datang ke puncak bulan hilang untuk pamer? Ying Zizai menatap Jiang Kun. Saya tidak berani. Kalau begitu enyahlah. Iya. Tubuh Jiang Kun melonjak dengan Immortal Ki, menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian, dia melayang ke langit dan terbang menuju arah puncak Da Jiang. Dia tidak menyebutkan apapun tentang naga Yuan atau artefak Dao. Melihat ini, Salang dan yang lainnya ingin pergi bersamanya. Namun, setelah melirik Ying Zizai, mereka tidak berani bertindak gegabuh karena ketakutan. Kamu Rulong. Kamu adalah Ye Rulong, kan? Ying Zizai memandang Ye Rulong. Ekspresi Ye Rulong sedikit berubah. Dia membungku hormat dan berkata, Rulong memberi salam pada kakak senior Ying. Beberapa orang ini sepertinya tidak mengembangkan teknik budidaya Sekte Suanjian. Ying Zizai menganggup dan pandangannya tertuju pada Feng Mu dan dua lainnya. Feng Mu dan dua orang lainnya tidak menyangka Ying Zizai akan mengubah targetnya kepada mereka. Mereka sangat ketakutan hingga menggigil dan menatap Ye Rulong dengan ketakutan. Mereka adalah teman baikku. Kata Ye Rulong. Di masa depan, jangan seenaknya membawa orang-orang bajingan ini ke dalam Sekte Suanjian, dan terlebih lagi. Masuklah ke puncak bulan hilangku, tahukah kamu? Ying Zizai tersenyum. Rulong mengerti. Ye Rulong menunduk dan menangkupkan tangannya. Ketika Fan Zheng dan yang lainnya melihat ini, emosi mereka melonjak. Kegembiraan memenuhi wajah mereka saat mereka memandang Ying Zizai dengan kagum. Oh, satu hal lagi. Artefak Dao adik laki-laki ini diperoleh dari alam rahasia abadi kuno. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Jangan memfitnah dia karena mencuri artefak Dao seseorang, mengerti. Ying Zizai menunjuk ke arah Ningki dan berkata pada Ye Rulong dan yang lainnya. Namun, Murong, Namong, dan Dewa Emas lainnya dari Sekte Suanjian memperhatikan bahwa Ying Zizai sepertinya sedang melihat ke arah mereka. Dimengerti? Mengerti. Ye Rulong mengertakan gigi dan mengangguk. Begitu Ying Zizai mengatakan itu, siapa lagi di Sekte Suanjian yang berani merebut dua artefak Dao tingkat rendah dari tangan Ningki. Bahkan pedang misterius Pak Tua harus memberinya wajah. Zizai, kamu akhirnya mau kembali. Sebuah suara nyaring terdengar. Kepala keluarga. Semua orang buru-buru membungkuk. Pedang misterius Pak Tua berjalan mendekat sambil tersenyum dan muncul di depan Ying Zizai dalam sekejap mata. Dia menatap Ying Zizai dengan tatapan ramah. Salam, Patriark. Ying Zizai menangkupkan tangannya dan membungkuk dengan ekspresi hormat. Dia tidak memiliki niat mendominasi seperti saat menghadapi Jiangkun dan yang lainnya. Kamu sudah berada di kesempurnaan agung keabadian emas. Tidak buruk? Tidak buruk. Sepertinya Anda memiliki peluang besar untuk menjadi Zenith Heaven di masa depan. Katakan padaku, kemana saja kamu bermain selama ini. Anda tidak mungkin melupakan Sekte ini, bukan? Pedang misterius orang tua terkekeh. Pada saat ini, murid penerus dari puncak utama juga terbang satu demi satu, termasuk Ye Tian yang mendukung Nalan Siji. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget, seolah-olah mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dua palu di tangan Ning Bei Xuan. Zhao Tong pertama kali melirik Ning Qi, lalu tertarik dengan palu emas ungu gunung dan sungai. Jejak kebingungan melintas di matanya. Selain dia, Pei Yong, Heze, dan murid penerus lainnya juga sama. Mereka semua bisa merasakan aura dau besar yang memancar dari palu emas ungu gunung dan sungai di tangan Ning Qi. Beraninya aku melupakannya. Hanya saja aku berada di bawah pengawasan Kaisar Putih Dewa Abadi selama bertahun-tahun dan tidak dapat menemukan kesempatan untuk kembali ke planet leluhur. Hari ini, karena Dewa Abadi kebetulan melewati planet leluhur. Planet leluhur, saya memutuskan untuk kembali ke Sekte untuk melihatnya. Saya akan segera pergi, atau saya akan dihukum. Kata Ying Zizai. Hai. Semua orang tersentak. Bahkan ekspresi Pak Tua Pedang Misterius pun sangat terkejut. Tuan Abadi Kaisar Putih. Ying Zizai sebenarnya menjadi murid Dewa Abadi. Dan Kaisar Putih Abadi yang berperingkat tinggi. Di planet leluhur, Sekte Jade Clear memiliki alat ilahi yang dapat memeriksa peringkat dao surgawi. Semua orang akan pergi ke sana kapanpun mereka punya waktu, jadi mereka secara alami tahu tentang keberadaan Kaisar Putih Dewa Abadi. Mata banyak orang bersinar dengan sedikit kesadaran. Tidak heran Ying Zizai tidak kembali ke Sekte tersebut selama bertahun-tahun. Ternyata dia telah mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Zizai, maksudmu, Dewa Abadi sedang berada di dekat planet leluhur sekarang? Pedang Misterius Pak Tua tidak percaya. Itu benar. Ying Zizai mengangguk. Apakah dia datang ke planet leluhur? Pedang Misterius Pak Tua bertanya lagi. Leluhur tua, Dewa Abadi baru saja lewat. Dia tidak berniat datang ke planet leluhur. Ying Zizai tersenyum. Itu benar. Planet leluhur telah menurun. Bagaimana bisa memenuhi syarat untuk kedatangan Dewa Abadi? Pak Tua Pedang Misterius menghela nafas. Setelah jeda, Pedang Misterius Pak Tua melirik Pak Tua Ying dan Ying Zheng Suan, lalu keningki dan palu emas ungu di tangannya. Dia tersenyum dan berkata kepada Ying Zizai, Jarang sekali kamu kembali. Kamu harus segera pergi, kan? Aku tidak akan mengganggu renimu. Setelah selesai, cepatlah mengejar grup agar kamu tidak dimarahi oleh Dewa Abadi. Jika Anda punya waktu di masa depan, ingatlah untuk kembali lebih sering. Dengan itu, Pedang Misterius Pak Tua melambai dan berbalik untuk pergi. Murong, Namong, dan Dewa Emas lainnya ingin menyusul Ying Zizai ketika mereka mendengar hal itu, tetapi merasa tidak pantas melakukannya sekarang. Ayah, Suaner. Setelah Pedang Misterius Pak Tua pergi, Ying Zizai memandang Pak Tua Ying dan Ying Zheng Suan dan tersenyum. Anakku, kamu sudah bertahun-tahun tidak kembali. Ayah mengira kamu mati di luar. Gadis bodoh itu, Zheng Suan, tidak percaya kamu sudah mati dan telah menunggumu kembali. 2364 Ini. Penatua Ying terkejut. Itu bisa memperpanjang umur seseorang di zaman kuno. Saya mendapatkannya dari Dewa Abadi. Kata Ying Zizai. Semua orang tersentak lagi. Perpanjang umur seseorang hingga zaman kuno. Ini jelas merupakan pil abadi tingkat 6. Kakek, ambil pil Suan Wu ini. Ying Zheng Suan sangat gembira. Dia tidak menyangka ayahnya akan membawa kembali pil ajaib itu. Umur zaman kuno setara dengan batas umur Dewa Langit. Itu setara dengan membiarkan Penatua Ying hidup kembali. Penatua Ying mengangguk, meminum pil itu, dan menelannya. Segera setelah itu, semua orang bisa merasakan kekuatan hidup yang agung memancar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tampaknya ada beberapa perubahan di bagian bawah puncak bulan hilang. Awan Ki Abadi melonjak terus-menerus. Dalam sekejap mata, Ki spiritual di puncak bulan hilang meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah hadiah dari Dao Surgawi. Ini berarti Dao Surgawi mengakui keberuntungan puncak bulan hilang. Itu meningkat. Segera, wajah Penatua Ying menjadi lebih mudah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa jam, penampilannya mirip dengan Dewa Emas seperti Jiang Kun. Dia tampak seperti berusia empat puluhan atau lima puluhan, dan dia tidak lagi tampak tua seperti sebelumnya. Beberapa jam, umur zaman kuno. Saya khawatir hanya Dewa Abadi yang bisa mengeluarkan pil ajaib seperti itu. Yerulong dan Dewa Emas lainnya dari Sekte Pedang Mistik melihat pemandangan ini dengan ekspresi rumit. Kakek tidak akan mati karena usia tua. Ying Zheng Xuan menghela nafas lega. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Penatua Ying tidak hanya menyelesaikan ancaman terhadap umurnya, tetapi dia juga melihat Ying Zizai, yang telah lama dia rindukan. Ayah, berapa lama kamu bisa tinggal kali ini? Ying Zheng Xuan memandang Ying Zizai dengan hati-hati. Ekspresi Ying Zizai sedikit berubah. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Ying Zheng Xuan. Kali ini aku hanya bisa tinggal setengah hari. Setengah hari. Ying Zheng Xuan sedikit kecewa. Sebagai makhluk abadi, yang kami cari adalah kehidupan abadi. Selama kalian bekerja keras dalam kultivasi kalian, pasti akan banyak peluang bagi kami ayah dan anak untuk bertemu di masa depan. Kali ini, ayah bisa masuk dalam asuhan sang dewa. Kaisar Putih Dewa Abadi. Ini adalah keberuntungan surgawi, kita tidak boleh melewatkannya. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu ibumu lagi. Apakah kamu merindukannya? Ying Zizai tersenyum. Ibu. Ekspresi Ying Zheng Xuan sedikit rumit. Sejak dia bisa mengingatnya, dia belum pernah melihat ibunya. Ying Zizai selalu membesarkannya secara pribadi. Kamu hanya perlu tahu bahwa dia tidak meninggalkan kita dengan sengaja. Dia memiliki kesulitannya sendiri. Jangan khawatir, ketika kultivasi ayahmu lebih tinggi, aku akan membawamu untuk menemukannya. Ying Zizai tersenyum. Penatua Ying ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia menghela nafas pelan dan tidak mengatakan apapun. Nak, apakah kamu punya istri? Ying Zizai tiba-tiba menatap Ningki. Mendengar ini, semua orang kaget. Apakah Ying Zizai berencana menikahkan Ying Zheng Xuan dengan Ningbei Xuan? Identitas Ying Zheng Xuan saat ini sangat berbeda. Setelah memastikan bahwa Ying Zizai belum mati dan bahkan telah menjadi murid Kaisar Putih Raja Abadi, Ying Zheng Xuan telah mendapatkan kembali posisinya yang sah. Di masa depan, di Sekte Xuanjian, bahkan murid penerus tidak akan berani menindas Ying Zheng Xuan. Jika dia bisa menjadi tamu Ying Zheng Xuan, itu setara dengan memiliki siklus penuh keabadian emas sebagai pendukung. Selain itu, itu adalah siklus penuh keabadian emas dengan latar belakang yang menakutkan. Bahkan jika dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Ancestral Star, sangat sedikit orang yang berani menyinggung perasaannya. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Ying Zheng Xuan awalnya tertegun, lalu sedikit rasa malu muncul di matanya. Senior, aku sudah punya istri. Ningki menangkupkan tangannya. Ying Zheng Xuan memandang Ningki dengan kaget. Fan Zheng dan yang lainnya memandang Ningki dengan kaget. Di antara kerumunan, Wen Zheng dan Wenqing juga memandang Ningki dengan kaget. Kakak kedua, bukankah dia kehilangan ingatannya? Mungkin, dia sudah mengingatnya sejak lama. Ekspresi Wen Zheng serius. Apakah orang ini bodoh? Biarpun dia punya istri, jangan katakan itu sekarang. Bodoh sekali. Untungnya, kita masih punya kesempatan. Kamu punya istri. Lupakan saja, apakah kamu bersedia menganggapku sebagai ayah baptismu? Di masa depan, kamu akan menjadi kakak laki-laki Zheng Xuan. Mata Ying Zizai bergerak sedikit. Apa yang kakak senior Ying coba lakukan? Apakah bakat orang ini benar-benar mengerikan sehingga dia pun tertarik padanya? Murong dan yang lainnya tercengang. Ye Rulong memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Memikirkan sikap khusus patua pedang misterius terhadap Ningki, dan sekarang Ying Zizai mengambil inisiatif untuk mengambil Ningki sebagai anak baptisnya, pasti ada alasan yang tidak bisa dia lihat untuk saat ini. Bagaimana ini mungkin? Zhao Tong mengepalkan tangannya dan sedikit kecemburuan muncul di matanya. Dia ingin memberitahu Ying Zizai bahwa dialah yang dinilai memiliki bakat emas di depan prasasti pedang Xuan, sedangkan Ningki hanyalah cahaya putih yang lemah. Mungkinkah dia mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengatakan bahwa dia melihatku mendapatkan palu emas ungu gunung dan sungai di tanah rahasia abadi kuno? Apakah dia melihat sesuatu di dalamnya? Mata Ningki berangsur-angsur berubah serius. Melihat Ningki tidak menjawab untuk waktu yang lama, suasana menjadi tegang. Ying Zizai tampak sangat sabar saat menatap Ningki. Putramu, Ningki, sapa ayah baptisnya. Ningki menangkupkan tangannya dan membungkuh. View gelombang. Banyak orang menghela nafas lega untuk Ningki. Namun segera, mereka menyadari. Ningki, bukankah itu Ningbaixuan? Bahkan namanya pun palsu. Semua orang memandang Ningki dengan bingung, tapi ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Tetua pedang tidak bisa berkata-kata. Ningki, mengapa mereka memiliki nama yang sama? Mengapa mereka memiliki nama yang sama? Jadi nama asli kakak senior Ning adalah Ningki. Fan Zheng dan yang lainnya saling memandang. Bagus, Zheng Xuan, kenapa kamu tidak menyapa kakak? Ying Zizai tertawa dan memandang Ying Zheng Xuan. Kakak laki-laki. Ying Zheng Xuan memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Saya awalnya ingin memberi Anda artefak pseudo-dao, tetapi karena Anda memiliki dua artefak dao tingkat rendah, saya akan memberikan artefak pseudo-dao ini kepada Zheng Xuan. Perlakukan dia dengan baik di masa depan. Ying Zizai tersenyum dan melambaikan tangannya dengan ringan. Sinar cahaya kemasan terbang ke tubuh Ying Zheng Xuan dan membentuk pola khusus di dahinya. Itu tampak seperti tetesan air dan bersinar dengan cahaya ungu. Wajah Ying Zheng Xuan sudah sangat cantik. Dengan pola ini, tubuhnya menjadi semakin cantik. Aura mempesona khusus segera dilepaskan, menyebabkan banyak murid Sekte Xuan Jian tercengang. Ayah, kamu akan pergi. Ying Zheng Xuan bereaksi dan berkata dengan enggan. Ya, sudah waktunya. Jika kita tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. 2.365 Baiklah, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Enyahlah. Penatua Ying melirik Ye Rulong, lalu mengalihkan pandangannya keseberang ruangan dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Di masa lalu, tidak ada yang berani menyinggung senior Ying dengan santai. Sekarang, tidak ada yang berani menyinggung senior Ying. Semua orang berbalik dan pergi dengan ekspresi rumit. Tidak lama kemudian, puncak tanpa bulan menjadi sunyi kembali. Tidak ada yang menyebut Yuan Long lagi, dan tidak ada yang berani mengingini artefak Dao di tangan Ningki. Nalan Siji, yang terluka parah oleh palu emas umu gunung dan sungai, menyerah ketika dia melihat Ningki telah menjadi anak baptis Ying Zizai. Si bocah Ning, kamu sekarang adalah cucuku, jadi kamu harus memperlakukan sensuan dengan baik di masa depan. Beri dia makanan enak dulu, beri dia minuman enak dulu, mengerti. Penatua Ying memandang Ningki sambil tersenyum. Ningki tersenyum. Itu sudah pasti. Dia tahu bahwa ada sedikit kedekatan dalam kata-kata Penatua Ying, dan fakta bahwa Penatua Ying telah berdiri di depan Jiangkun tanpa ragu-ragu membuat Ningki mengaguminya. Bagus kalau kamu tahu. Hahaha, saya sudah bertahun-tahun tidak keluar. Aku akan menemui teman-teman lamaku. Kalian anak muda bisa bermain sendiri. Penatua Ying tertawa dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang dari pandangan semua orang. Kakak tertua. Fan Zheng dan yang lainnya tertegun sejenak sebelum membungkuk pada Ningki. Ying Zheng Xuan bukan lagi kakak perempuan tertua di puncak tanpa bulan, karena Ying Zizai telah menyebut Ningki sebagai kakak laki-lakinya. Tentu saja, mereka harus mengubah cara mereka menangani Ningki. Saya pikir Anda harus memanggil saya kakak senior Ning. Saya lebih terbiasa. Ningki tersenyum. Fan Zheng dan yang lainnya memandang Ying Zheng Xuan dengan canggung. Panggil saja aku apapun yang kakak suruh. Ying Zheng Xuan tersenyum. Eh, itu kakak senior Ning. Fan Zheng mengangguk. Zheng Xuan, leluhur tua menyuruhku pergi ke puncak utama setelah aku selesai di sini. Ningki tersenyum pada Ying Zheng Xuan. Leluhur tua memintamu pergi. Ying Zheng Xuan sedikit terkejut. Dia kemudian mengerti bahwa pedang misterius orang tua pasti hanya mengirimkan transmisi suara ke Ningki ketika dia pergi. Kakak, berhati-hatilah dalam perjalanan menuju puncak utama. Mereka. Mata Ying Zheng Xuan dipenuhi kekhawatiran. Jangan sebutkan apakah mereka punya nyali atau tidak. Apa kamu tidak tahu metodeku? Ningki tertawa. Ying Zheng Xuan mengangguk. Memang itulah yang terjadi. Hingga saat ini, dia masih tidak tahu bagaimana Ningki berhasil bersembunyi dari dewa emas sekte angin dan awan dan berhasil kembali ke puncak hilang bulan dari alam mistik abadi kuno. Di puncak utama, sepanjang jalan, Ningki tidak menemui hambatan apapun. Bahkan ketika dia bertemu dengan murid-murid dari Golden Sun Peak, Dan Peak, dan Great River Peak, tidak ada yang berani menghentikannya. Mereka semua menghindarinya seolah-olah dia adalah monster yang menakutkan. Di puncak utama, Ningki juga melihat Zhao Tong dan murid sejati lainnya. Dia tidak berniat menghentikan Ningki. Begitu saja, dia menatap Ningki dalam diam saat dia berjalan menuju Aula Master Sekte Puncak Utama. Dia di sini. Pedang misterius orang tua memandang Ningki dengan senyum tipis. Ya, Ningki tersenyum. Apa yang kamu katakan tentang Yuan Long? Kata Penatua Suan Jian. Ningki menceritakan semuanya dengan detail, dan patua pedang misterius mengangguk setelah mendengarkan. Dia berkata, saya benar-benar tidak menyangka Yuan Long akan membuat keluarga Yuan menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Anda. Karena Anda membunuh Yuan Long, permusuhan ini harus diselesaikan, bukan? Leluhur agung, aku masih akan mengunjungi keluarga Yuan. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Yah, karena keluarga Yuan berani mengambil tindakan terhadap murid-murid Sekte Suan Jianku, mereka perlu diberi pelajaran. Aku akan mengizinkannya. Pedang misterius patua terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Setelah jeda, dia berkata, keluarkan dua artefak dao tingkat rendah itu dan biarkan aku melihatnya. Ningki tersenyum dan dengan santai melemparkan dua palu emas ungu gunung dan sungai ke pedang misterius orang tua tanpa ragu-ragu. Karena dia tahu jika pedang misterius patua benar-benar ingin merebut artefak dao darinya, bahkan jika dia memiliki ribuan metode dan sistem sebagai pendukungnya, itu tetap tidak ada gunanya. Perbedaan budidaya antara keduanya terlalu besar. Barang bagus. Mata patua pedang misterius berbinar. Ketika dia meraih palu emas ungu gunung dan sungai, tubuhnya sedikit tenggelam. Ketika Ningki melihat ini, ekspresinya sedikit aneh. Palu emas ungu gunung dan sungai seringan bulu di tangannya, tapi sekarang sepertinya beratnya tidak sederhana. Dao agung pegunungan dan sungai. Sayang sekali saya telah memahami dao agung pedang ilahi. Jika tidak, saya bisa meminjam dua artefak dao Anda. Pedang misterius orang tua menghela nafas pelan dan melemparkan palu emas ungu gunung dan sungai kembali ke Ningki. Melihat bahwa Ningki dengan mudah menyimpannya, dia sudah mengerti bahwa kedua artefak dao telah sepenuhnya disempurnakan oleh Ningki. Adapun bagaimana Ningki mampu menyempurnakan dua artefak dao tingkat rendah dalam waktu sesingkat itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Jiangkun telah diberi pelajaran oleh Bocah Ying, jadi dia mungkin tidak akan berani menimbulkan masalah untukmu lagi. Aku juga akan mengirim pesan kepadanya, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang siapapun di sekte yang mencoba melakukannya. Merugikanmu di masa depan. Jika ada, jangan ragu untuk membunuh mereka, tetapi kali ini, kamu telah memperoleh dua artefak dao tingkat rendah di alam rahasia abadi kuno. Perlu Anda ketahui prinsip bahwa angin akan merusak pohon yang menonjol di hutan. Untuk saat ini, tetaplah di sekte dan kembangkan dengan benar. Kata pedang misterius pak tua sambil tersenyum tipis. Leluhur, apakah maksudmu orang-orang dari sekte lain akan menyerangku? Ningki tersenyum. Jika kamu bukan murid sekte pedang misteriusku dan telah menjadi anak angkat Bocah Ying, bahkan aku pun tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menyerangmu. Patua pedang misterius menghela nafas. Artefak dao tingkat rendah. Berapa banyak yang ada di seluruh bintang leluhur. Dan ini adalah artefak dao yang ditinggalkan oleh dewa kuno. Dibandingkan dengan artefak dao yang secara pribadi disempurnakan oleh makhluk-makhluk kuat itu, ia memiliki dasar yang lebih kuat. Begitu Anda keluar, saya pikir akan ada banyak orang yang mengikuti di belakang Anda. Setelah mengatakan itu, Patua pedang misterius melambaikan tangannya dengan lembut. Sama seperti terakhir kali, Ningki merasakan pemandangan di depannya berubah, dan dia muncul lagi di puncak bulan hilang. Awalnya aku berencana mencari racun iblis kuno, tapi aku mendapatkan dua artefak dao tingkat rendah. Namun, untuk misi kemajuan, aku masih harus mempersiapkan ki iblis. Ningki bergumam pada dirinya sendiri dan menuju ke olah misi. Dia ingin melihat apakah ada misi yang berhubungan dengan racun iblis kuno. Jika tidak ada cara lain, dia secara pribadi akan mengeluarkan pil roh bumi dan mengeluarkan misi agar seseorang membantunya menemukan racun iblis kuno. Puncak dan Jiang Setelah Jiangkun kembali ke kediaman guanya, dia segera bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Selama seluruh proses, wajahnya sangat pucat, dan matanya menunjukkan sedikit kebencian dari waktu ke waktu. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa jejak kebencian ini bercampur dengan sedikit rasa takut. Tuan Puncak Tidak lama kemudian, ketika luka Jiangkun sudah sembuh sekitar 30 hingga 40 persen, suara salang terdengar dari luar. Jiangkun tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar dari gua kediaman. Dia menatap salang dengan dingin. Apa masalahnya? Wajah salang sedikit pucat. Setelah Jiangkun pergi, dia membisikkan informasi yang dia peroleh dari Ying Zizai. Ekspresi Jiangkun menjadi semakin tidak sedap dipandang. 2366 Tuan Puncak Meskipun Ying Zizai telah menjadi murid Raja Abadi Kaisar Putih, dia mengatakan bahwa Raja Abadi Kaisar Putih hanya melewati bintang leluhur kita dan bahkan tidak tinggal lama. Ying Zizai meninggalkan bintang leluhur tidak lama kemudian kamu pergi, jadi bocah itu masih tidak punya dukungan. Saat dia keluar dari sekte, dia akan dibunuh. Salang berkata dengan muram. Dengan baik. Jiangkun dengan santai menamparkan salang. Salang tercengang, dia tidak tahu mengapa Jiangkun menamparnya. Apakah kamu bodoh, atau kamu ingin melihatku mati? Dia sudah menjadi anak angkat Ying Zizai. Jika aku membunuhnya dan Ying Zizai mengetahui hal ini, dia akan mengejarku terlepas dari apakah ada buktinya. Pada saat itu, apakah Anda ingin mengambil aliposisi saya saat ini? Jiangkun berkata dengan dingin. Bawahan ini tidak berani. Sharon dengan cepat menggelengkan kepalanya. Lalu, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Jadi, jika anak ini dibunuh oleh orang lain, bukankah Ying Zizai juga akan menyalahkan kita? Saya hanya bisa berdoa agar dia hidup dengan baik. Jiangkun berkata dengan dingin, tapi di dalam hatinya, dia menambahkan, sebelum aku menemukan jalan. Aula pencarian Keponakan bela diri Ning, apakah kamu berencana menerima misi, atau apakah kamu berencana bertukar barang? Di belakang meja kasir, seorang tetua memandang Ningqi dengan antusias dan berkata. Para murid sekte Suanjian di aula besar berdiri jauh, menatap Ningqi dengan mata penuh ketakutan. Kali ini, Ningqi tidak hanya membunuh murid sekte dalam, Yuan Long, dia bahkan menggunakan palu emas ungu sungai gunung artefak dao tingkat rendah untuk melawan Jiangkun dengan paksa tanpa mengalami kematian. Pada akhirnya, dia bahkan menjadi eksistensi di lingkaran besar abadi emas. Yang terpenting, identitas Ying Zizai sungguh luar biasa. Dia adalah murid dari Kaisar Putih Dewa Abadi. Dengan cara ini, bagaimana mungkin murid dalam dan luar ini masih berani memperlakukan Ningqi sebagai murid yang menyapu lantai? Bahkan jika hal ini tidak terjadi, berdasarkan penampilan Ningqi di kompetisi besar sekte, mungkin tidak akan banyak orang yang berani bersikap sombong di depan Ningqi. Ningqi memindai semua misi di Quest Hall. Terlepas dari level misinya, sepertinya tidak ada cara untuk mendapatkan racun iblis kuno. Elder, apakah kamu memiliki racun iblis kuno untuk ditukar? Ningqi tersenyum. Racun setan kuno. Keponakan bela diri Ning pasti bercanda. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa menggunakan racun iblis kuno? Sang Penatua tertawa dengan canggung. Aku tidak bercanda, kan? Ningqi berkata dengan serius. Ekspresi pihak lain tiba-tiba berubah. Dia menunduk dan berkata dengan ekspresi aneh, Sekte kami tidak lagi memiliki stok racun iblis kuno. Botol terakhir ditukar oleh Yuan. Yuan Long, sudah lebih dari 10 tahun sejak seorang murid memperoleh racun iblis kuno dari tanah mistik abadi yang kuno. Oh. Ningqi mengangguk ringan. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengeluarkan misi kepada seseorang untuk membantuku menemukan racun iblis kuno. Ini, semua misi dikeluarkan oleh para tetua. Menurutku tidak ada presiden bagi seorang murid untuk mengeluarkan misi. Yang lebih tua berada dalam posisi yang sulit. Kalau begitu biarkan aku yang melakukannya. Sebuah suara terdengar di belakang Ningqi. Ningqi berbalik dan memberi hormat, murid menyapa Penatua Jian. Marsial Neb Heu Ning, kamu terlalu sopan. Namun, untuk mengeluarkan misi, seseorang harus memiliki hadiah yang cukup menarik. Aku ingin tahu apa yang akan ditawarkan oleh Marsial Neb Heu Ning. Tetua pedang itu tersenyum. Pil roh bumi kelas atas tingkat 2, satu botol racun iblis kuno. Ningqi tersenyum. Hai. Ketika murid sekte Suan Jian di aula misi mendengar ini, mereka menghirup udara dingin dan memandang Ningqi dengan tidak percaya. Saudara senior Ning sebenarnya menggunakan pil roh bumi kelas atas level 2 untuk ditukar dengan racun iblis kuno. Satu botol untuk satu pil. Apakah kamu nyata? Jangan bilang kamu hanya berencana menukar 3-5 botol. Itu tidak terlalu buruk. Kebetulan saya telah menerima misi dan bersiap untuk pergi ke alam rahasia abadi kuno untuk melihat apakah ada racun iblis kuno. Ning, keponakan bela diri Ning, apakah kamu benar-benar berencana menggunakan pil roh bumi kelas atas level 2 untuk ditukar dengan racun iblis kuno? Satu botol untuk satu pil. Yang lebih tua tidak percaya. Benar, ini depositnya. Ningqi mengeluarkan botol porselen dan meletakkannya di atas meja. Tetua itu segera membukanya dan melihatnya. Ketika dia mencium aroma harum yang keluar, dia sudah percaya bahwa Ningqi benar-benar akan melakukan bisnis, merugikan, semacam ini. Ada, 30 pil roh bumi kelas atas tingkat 2 di dalamnya. Apakah keponakan bela diri Ning berencana menukar 30 botol racun iblis kuno? Tetua pedang memindai dengan akal sehatnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang normal akan menggunakan racun iblis kuno untuk menjebak musuh mereka, menggunakannya untuk melindungi diri mereka sendiri, atau menggunakannya untuk menghadapi binatang abadihin. Namun, dalam kasus ini, 3 hingga 5 botol racun iblis kuno sudah cukup. Apa sebenarnya yang membutuhkan 30 botol racun iblis kuno? Tidak. Ningqi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah berhenti sejenak, dia berkata, penukaran tak terbatas untuk racun iblis kuno. Selama aku memiliki racun iblis kuno, aku akan mendapatkan pil roh bumi kelas atas tingkat 2. Karena itu, Aula Misi segera menjadi berisik. Murid Sekte Suanjian yang awalnya takut pada Ning Ki Maju satu demi satu. Ning senior, apakah yang kamu katakan itu benar? Pertukaran tak terbatas untuk pil roh bumi kelas atas level 2. Selama itu adalah racun iblis kuno. Tidak ada syarat lain. Ning senior, aku punya sebotol racun iblis kuno di sini. Bolehkah aku menukarkannya dengan pil roh bumi kelas atas level 2 sekarang? Tidak ada syarat tambahan. Pertukaran tidak terbatas. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Di tempat itu, dia menukar lima botol racun iblis kuno dengan orang-orang yang memiliki stok. Ketika orang-orang itu benar-benar mendapatkan pil roh bumi kelas atas tingkat 2, semua orang percaya bahwa Ning Ki tidak bercanda. Tetua, aku akan merepotkanmu. Ning Ki menangkupkan tangannya ke arah yang lebih tua. Pihak lain dengan cepat membalas salamnya, tidak masalah, tidak masalah. Jangan khawatir, keponakan muda Ning. Karena itu, sudah banyak murid sekte Suanjian yang tidak sabar untuk menerima misi tersebut. Bagaimanapun, meskipun racun iblis kuno jarang terjadi, namun tidak jarang, dan nilainya tidak akan terlalu tinggi. Banyak murid sekte Suanjian telah mengambil keputusan. Mereka akan menggunakan pil roh bumi kelas atas tingkat 2 untuk menukar racun iblis kuno, dan kemudian datang ke sisi Ning Ki untuk mendapatkan selisihnya. Ning Ki menginginkan efek ini. Dia mengambil hadiah besar untuk racun iblis kuno dan meminta murid sekte Suanjian untuk membantunya menemukannya. Jika seratus ribu murid menerima misi ini, dia akan bisa mendapatkan puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu botol racun iblis kuno. Hanya dengan begitu dia bisa menerobos kesempurnaan agung iblis manusia. Dia telah menyelesaikan misi kemajuan yang dikeluarkan oleh sistem. Keponakan muda Ning, ayo kita bicara. Tetua pedang tersenyum pada Ning Ki. Tidak lama kemudian, Ning Ki mengikuti tetua pedang itu ke rumah pedang yang telah dia kunjungi dua kali sebelumnya. Saat memasuki rumah pedang, ekspresi tetua pedang itu menjadi serius saat dia melihat ke arah Ning Ki. Keponakan muda Ning, nama aslimu adalah Ning Ki, bukan Ning Beik Suan. Itu benar. Ning Ki mengangguk. 2.367 Keponakan bela diri Ning, apakah kamu dan kakak senior Ning Ki? Pena tua pedang tiba-tiba menatap Ning Ki dengan penuh harap, seolah dia ingin melihat sesuatu dari wajah Ning Ki. Itu hanya kebetulan. Ning Ki tersenyum. Apakah kebetulan hitam kecil juga memilihmu? Pedang penatua sedikit tidak mau. Iya, itu pasti suatu kebetulan. Ning Ki mengangguk. Kebetulan. Lupakan saja. Penatua pedang mengangguk sambil tersenyum pahit. Mungkin ini benar-benar suatu kebetulan. Setelah meninggalkan tetua pedang, Ning Ki kembali ke puncak bulan hilang dan menyerahkan semua pil roh bumi yang tersisa kepada Ying Zheng Xuan, memintanya untuk membantunya menukarkannya dengan materi spiritual untuk menyempurnakan pil roh bumi. Setelah itu, Ning Ki menggunakan jimat nafas penyutai dan meninggalkan sekte suanjian tanpa suara, menuju jalur Taishui. Ketika dia meninggalkan rumah pedang, Ning Ki memperhatikan bahwa penatua pedang sedang menatapnya dengan tatapan aneh. Mungkin dia masih tidak percaya kalau ini hanya kebetulan. Seperti yang dikatakan leluhur tua, sekte-sekte ini tidak mau menyerah. Di luar sekte suanjian, Ning Ki melihat banyak kehadiran yang tersembunyi dan tamak. Di antaranya adalah dewa emas dari sekte angin dan awan, sekte suanyang, dan sekte empat arah. Namun, tidak ada dewa emas dari sekte penghancur gunung dan sekte kejujuran yang datang. Hanya sekelompok murid sejati yang datang. Ning Ki berjalan dengan angku di depan mereka, dan tidak ada yang memperhatikan kehadiran Ning Ki. Tiga juta untuk Taiyi Turtle Brea Talisman memang luar biasa, uang yang dikeluarkan tidak sia-sia. Ketika dia hendak meninggalkan wilayah sekte suanjian, Ning Ki bertemu dengan tiga murid sejati lainnya. Wajah mereka serius, dan di belakang mereka ada sekelompok murid sekte dalam dan luar sekte suanjian. Mereka bergegas menuju sekte suanjian, dan masih tidak menyadari bahwa Ning Ki memperhatikan mereka dari jauh. Jalur Taesui tidak terlalu jauh dari sekte suanjian, dan jaraknya hampir sama dengan alam rahasia abadi kuno. Ning Ki berjalan dan berhenti, dan butuh waktu sekitar satu bulan untuk mencapai jalur Taesui. Mungkin sekte-sekte itu tidak berpikir bahwa Ning Ki akan berani meninggalkan sekte suanjian pada saat seperti itu. Ketika dia pergi ke murid sekte lain, dia kadang-kadang bertemu dengan satu atau dua, dan mereka tidak akan mengenali Ning Ki. Sepanjang jalan, Ning Ki melihat banyak Dewa Iblis, tetapi Dewa Iblis ini tampaknya bukan anggota sekte manapun. Kebanyakan dari mereka sendirian. Setelah bertransformasi, tubuh mereka mengeluarkan demonik Ki yang samar, dan mereka mengolah imortal Ki. Terlepas dari tubuh mereka, mereka tidak berbeda dengan Dewa Biasa. Perbedaan terbesar adalah kekuatan fisik. Setiap Dewa Iblis adalah seorang penggarap pemurnian tubuh alami. Kekuatan fisik mereka jauh lebih kuat daripada Dewa Biasa, tetapi ada kekuatan dan kelemahannya. Kemampuan mereka untuk memahami teknik keabadian berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan para Dewa yang Ning Ki temui. Setidaknya. Kucing, Ki, Dewa Iblis, sebagai Dewa Abadi, dan Dewa, adalah bagi Dewa, Ki, Dewa, Ki. Dewa, Ki, Ki, adalah bagi Dewa Iblis, Yu, sebagai, sebagai, Yu, bagi Ki, Ning Ki menebak dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia memikirkan binatang abadi Tauti yang dia lihat di alam semesta. Jenis binatang abadi ini seharusnya relatif langka. Terlebih lagi, tingkat kultifasi Tauti pada saat itu dianggap tidak tinggi. Itu harusnya berada di sekitar level Earth Immortal. Namun, auranya berada pada level Sky Immortal dibandingkan dengan yang dia lihat. Demon Harimau jauh lebih kuat. Di antara Dewa Iblis, kekuatan garis keturunan mereka berdampak besar pada kekuatan mereka. Saudaraku, bolehkah aku tahu ke arah mana keluarga Taesui Len Yuan berada? Jalur Taesui sangat besar, jadi Ning Ki dengan santai bertanya kepada Dewa Duniawi. Dari namanya saja, mudah untuk memperlakukan Jalur Taesui sebagai pasar, namun kenyataannya, area yang ditempati oleh Jalur Taesui sangatlah luas, bahkan lebih besar dari wilayah Sekte Suanjian. Namun, karena tempat ini tandus, Sekte besar tidak mempedulikannya, dan Sekte kecil tidak sekuat keluarga Yuan. Keluarga Yuan mendominasi. Untuk apa kamu pergi ke keluarga Yuan? Dewa Duniawi memandang Ning Ki dengan waspada. Ning Ki tertawa, sambil berpikir, dia memeriksa atribut pihak lain. Nama belakangnya adalah Yuan Hao, periode akhir dari keabadian Duniawi, dan nama belakangnya adalah Yuan, jadi ada kemungkinan besar bahwa dia adalah murid keluarga Yuan. Berpikir sampai di sini, Ning Ki segera mengulurkan tangan dan meraih. Periode akhir keabadian Duniawi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Ning Ki mencengkeram lehernya. Yuan Hao, pimpin jalannya. Ning Ki tersenyum. Yuan Hao memandang Ning Ki dengan kaget, kamu, bagaimana kamu tahu namaku? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ning Ki tersenyum. Apakah kamu berencana membalas dendam pada keluarga Yuan Ku? Saya menyarankan Anda untuk membuang pemikiran itu. Keluarga Yuan saya memiliki leluhur abadi surgawi, dan dengan kultivasi Anda, Anda hanya akan mati jika pergi. Jika kamu melepaskanku sekarang, aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tai Sui Len. Yuan Hao berkata dengan dingin. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, pada kenyataannya, hatinya sangat terkejut. Tingkat kultivasi lawannya hanya satu tingkat lebih tinggi dari miliknya, namun ia mampu menekannya dengan kecepatan kilat, menyebabkan dia tidak dapat mengaktifkan energi spiritual surgawi di tubuhnya, seolah-olah energi itu sedang ditekan oleh semacam kekuatan yang menakutkan. Suaramu sangat keras. Apakah kamu mencoba menarik perhatian orang lain dan kemudian lari ke keluarga Yuan untuk mengirim pesan untukmu? Ning Ki berkata sambil tersenyum, bukan senyuman. Ekspresi Yuan Hao sedikit berubah. Meskipun ini adalah gunung tandus, banyak dewa yang sesekali lewat. Ini memang rencananya. Dia berharap seseorang akan memperhatikan pemandangan ini dan kemudian berlari ke keluarga Yuan untuk mengirim pesan. Bagaimanapun juga, keluarga Yuan adalah keluarga nomor satu di jalur Taishui, dan selama para dewa berkultivasi di jalur Taishui. Jika mereka melihat adegan ini, kemungkinan besar mereka akan membantu mengirimkan pesan ke keluarga Yuan. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan persahabatan keluarga Yuan. Apakah kamu murid keluarga Yuan? Sebuah suara yang dalam terdengar. Kemudian, makhluk dengan aura dewa duniawi bergegas mendekat dan muncul di depan mereka berdua. Mata Yuan Hao dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memandang Ningki dengan mengejek dan berkata kepada dewa duniawi, Saya Yuan Hao, murid dari cabang ketiga keluarga Yuan. Senior, tolong tahan pencuri ini. Keluarga Yuan pasti tidak akan menganiaya Anda. Baiklah. Mata dewa duniawi dipenuhi dengan kegembiraan. Lalu, dia menatap Ningki dengan senyuman mengerikan. Manusia abadi dari alam luar biasa tidak layak untuk diperhatikan. Astaga. Pedang ilahi melonjak ke langit dan terbang menuju Ningki. Di alam dewa, 99 dari 100 dewa menggunakan pedang ilahi. Ini benar-benar berbeda dengan daratan tengah. Di daratan tengah, banyak yang suka menggunakan pedang, tapi tidak banyak. Ningki dengan lembut mengulurkan tangan dan menamparkan pedang ilahi yang muncul di depannya. Kemudian, dia bergerak dan muncul di depan dewa duniawi dengan Yuan Hao di tangannya. Di bawah tatapan heran dari dewa duniawi, Ningki menghancurkan kepalanya dengan satu telapak tangan. Mencicit, mencicit, mencicit. 2368. Bisakah kamu memimpin sekarang? Ningki tersenyum. Ya, tentu saja. Yuan Hao menelan seteguk air liur dan menganggup ketakutan. Ningki tersenyum dan melonggarkan cengkeramannya, membiarkan Yuan Hao memimpin sementara dia mengikuti di belakang. Yuan Hao ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tapi dia bisa merasakan tatapan yang tak tertahankan padanya. Mengingat bagaimana Ningki membunuh dewa bumi, Yuan Hao perlahan-lahan menyerah pada pemikiran untuk melarikan diri. Huh. Huff. Selama aku membawamu kembali ke klan, secara alami akan ada leluhur tua yang akan muncul untuk menekanmu. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tapi, dari mana orang ini berasal? Dia hanyalah seorang kultifator pada tahap kesempurnaan dari alam abadi manusia. Mengapa dia tidak takut pada keluarga Yuan Ku? Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk pergi ke keluarga Yuan Ku. Yuan Hao telah menebak beberapa alasan keraguan ini selama ini, tapi dia menolaknya satu per satu. Selusin hari kemudian, sebuah kota besar muncul di depan Ningki. Di atas gerbang kota, ada tablet batu emas dengan ukiran kata di atasnya, Yuan. Yuan Hao menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia memandang kota raksasa itu dengan kegembiraan di matanya. Sekarang dia ada di sini, dia akan aman. Memikirkan hal ini, Yuan Hao diam-diam melirik Ningki dari sudut matanya, tetapi menemukan bahwa Ningki tanpa ekspresi. Dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Ningki saat itu. Keluarga Yuan ada di kota ini. Apakah kamu berani masuk? Yuan Hao tersenyum. Mengapa tidak? Ningki menyeringai. Prajurit alam abadi bumi yang dia bunuh telah memberinya ratusan ribu kristal pembunuh naga. Dia bisa membeli tai yi tertel aura talismen jika dia membunuh sepuluh dari mereka. Saya harap keluarga Yuan tidak terlalu takut. Ningki sepertinya menyeratkan sesuatu. Dia berjalan melewati Yuan Hao dan langsung menuju gerbang kota. Huh, saya ingin melihat apa lagi yang dapat Anda lakukan setelah memasuki kota. Mata Yuan Hao bersinar karena kedinginan. Ketika keduanya tiba di gerbang kota, Yuan Hao berteriak, orang ini adalah musuh keluarga Yuan. Bunuh dia. Apakah itu Yuan Hao, putra ketiga dari keluarga Yuan? Apakah dia benar-benar musuh keluarga Yuan? Bunuh dia. Semua mata tertuju pada Ningki. Kemudian, beberapa prajurit rilem bumi abadi menyerang pada saat yang sama. Dilihat dari pakaian mereka, mereka mungkin adalah anjing keluarga Yuan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bertahan melawan beberapa pejuang alam abadi bumi. Yuan Hao bangga pada dirinya sendiri. Bang, bang, bang. Ningki memukul tiga kali berturut-turut. Setiap pukulan mengubah dewa duniawi menjadi kabut darah. Dia meninggal lebih parah dari yang pertama. Bahkan arwahnya pun tidak bisa lepas. Semangatnya hancur. Yuan Hao tersentak dalam hati. Bagaimana ini mungkin? Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat Ningki. Ketika makhluk abadi di dekatnya melihat ini, mereka mundur beberapa ratus kaki. Lalu memandang Ningki dengan rasa ingin tahu dan rasa ingin tahu. Siapapun yang berani membunuh tetua terhormat keluarga Yuan di wilayah keluarga Yuan sedang mendekati kematian. Seseorang telah bereaksi dan berlari ke keluarga Yuan untuk menyampaikan berita tersebut. Apa yang kamu tunggu? Pertahankan. Ningki tersenyum pada Yuan Hao dan berjalan melewati gerbang kota. Yuan Hao mengikuti di belakang Ningki dengan ekspresi marah. Dia tidak bisa tidak melihat ke tempat di mana tiga dewa duniawi mati. Yuan Hao mengenali salah satu dewa duniawi. Dia adalah seorang kultifator nakal yang baru saja bergabung dengan keluarga Yuan. Basis budidayanya telah mencapai tahap pertengahan alam abadi duniawi. Itu sebabnya dia ditugaskan untuk menjaga gerbang kota. Bahkan dia bukan tandingan lawannya. Dari mana datangnya anak ini? Apakah budidayanya benar-benar berada pada tahap keabadian manusia yang sempurna? Yuan Hao memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Begitu dia memasuki kota, semua mata tertuju pada Ningki. Tidak mungkin dia bisa menyembunyikan apa yang terjadi di gerbang kota dari para dewa ini. Pada saat yang sama, Ningki tidak berniat menyembunyikannya, jadi dia secara terbuka berjalan menuju keluarga Yuan. Sepertinya dia di sini untuk membalas dendam terhadap keluarga Yuan. Baru saja, dia melakukan gerakan bersih dan langsung membunuh tiga dewa duniawi. Di antara mereka, Yang Zen, tangan kekacauan purba, cukup terkenal di jalur Tai Suikami. Dia telah mempraktikan keterampilan pemurnian tubuh khusus, dan tangannya sebanding kesenjata peri. Dia bisa menghadapi pedang peri secara langsung, tapi dia juga dibunuh oleh orang ini. Tubuhnya dipukuli hingga menjadi kabut darah. Earth Immortal tahap akhir, atau bahkan Earth Immortal yang lengkap. Tidak, auranya hanya milik manusia abadi yang sempurna. Mungkin dia telah mengembangkan semacam teknik kultivasi yang menyembunyikan auranya dan berpura-pura lemah. Hehehe, cara seperti ini sungguh tercelah. Menurutku dia sudah gila. Klan Yuan memiliki banyak Dewa Surgawi, dan Ketua Klan Yuan adalah Dewa Surgawi tahap kesempurnaan yang sudah terkenal sejak lama. Bahkan jika dia menyembunyikan budidayanya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seperti itu? Cocok untuk Patriar Klan Yuan. Ayo ikuti dia dan lihat. Tidak lama kemudian, Ningki diikuti oleh banyak orang. Selain penggarap keliling di jalur Tai Sui, ada juga banyak murid keluarga Yuan. Mereka memandang Yuan Hao dan Ningki dengan mata serius dan diam-diam berkomunikasi dengan Yuan Hao melalui transmisi suara. Yuan Hao, Patriar telah menerima beritanya. Paman Yuan Lai sedang dalam perjalanan. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak pernah khawatir. Karena orang ini ingin aku yang memimpin, aku siap melihat bagaimana dia akan mati di tangan keluarga Yuan kita. Keluarga Yuan kami telah mendominasi jalur Tai Sui selama bertahun-tahun dan memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Orang ini datang sendirian. Dia benar-benar sombong. Mari kita lihat kemampuannya. Keluarga Yuan. Berita masuknya Ningki ke kota segera sampai ke telinga Yuan Lai. Sebagai tetua agung dari cabang ketiga, dia juga bertanggung jawab atas semua urusan luar keluarga Yuan. Awalnya, Yuan Lai bisa menangani masalah sepele seperti itu sendirian. Bahkan jika sesepuh lain mendengarnya, mereka tidak akan tertarik untuk ikut campur. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Ningki datang sendirian secara terbuka, para tetua dari setiap cabang keluarga Yuan sepertinya mencium aura yang tidak biasa. Saat ini, mereka sedang duduk di aula utama dan berdiskusi. Melihat 500 tahun terakhir, keluarga Yuan kita sepertinya tidak memiliki musuh seperti ini. Manusia abadi yang sempurna berani datang ke keluarga Yuan kita sendirian untuk membalas dendam. Apalagi kekuatan tempurnya cukup aneh. Bahkan tangan campuran Yuan yang Zen dibunuh olehnya. Yuan Lai, ini potret dari bawahanku. Tahukah kamu siapa dia? Tetua cabang keempat tiba-tiba melambaikan tangannya, dan Ki abadi mengembun menjadi wajah di depan semua orang. Sekilas Yuan Lai mengenali Ningki. Ekspresinya langsung berubah pucat saat dia mengertakan gigi dan berkata, Ningbaixuan dari Sekte Suanjian. Ningbaixuan dari Sekte Suanjian. Para tetua dari masing-masing cabang sedikit terkejut, dan kemudian ekspresi mereka menjadi agak jelek. Seperti yang diharapkan, Chen Ligang menjual keluarga Yuan kami. Orang ini benar-benar pantas mati. Sekte Suanjian hanya mengirim Ningbaixuan ke sini. Maksudnya itu apa? 2369. Jika kamu ingin tahu kenapa dia datang sendirian, kamu bisa pergi ke sana dan bertanya. Yuan Lai tersenyum dingin, berdiri dan berjalan keluar pintu. Melihat ini, semua orang menunjukkan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Jika Yuan Lai membunuh Ningbaixuan di depan terlalu banyak orang karena keinginannya untuk membalas dendam, niscaya hal itu akan membawa masalah bagi keluarga Yuan. Memikirkan hal ini, mereka buru-buru mengikuti, berpikir sendiri, apapun yang terjadi. Tidak peduli apa, mereka harus membujuk Yuan Lai untuk menanggungnya dan tidak bertindak gegabuh. Titik. Para tetua keluarga Yuan telah muncul. His, para tetua dari sembilan rumah telah berkumpul. Latar belakang seperti apa yang dimiliki pihak lain. Agar para tetua keluarga Yuan muncul. Tunggu, lihat lengan bajunya. Tanda itu. Ada tanda di lengan Ningki, tampak seperti pedang besi. Ini adalah tanda dari murid besar Sekte Suanjian, dan setelah banyak orang mengenali tanda ini, mereka bahkan lebih terkejut. Murid besar Sekte Suanjian, mungkinkah Sekte Suanjian akan menyerang keluarga Yuan? Mustahil. Yuan Long, jenius dari rumah ketiga keluarga Yuan, adalah murid dalam dari puncak dajiang Sekte Suanjian. Majikannya adalah leluhur Jiang, dewa emas. Mengapa Sekte Suanjian menyerang keluarga Yuan? Lalu apa yang terjadi dengan murid penyapu ini? Omong-omong, seorang murid penyapu berani berperilaku kejam di jalur Taishui. Bukankah dia terlalu berani? Semua orang bingung dan penasaran, tetapi mereka tahu bahwa kebenaran akan segera terungkap. Tetua Agung. Ketika Yuan Hao melihat Yuan Lai dan yang lainnya muncul, matanya menunjukkan ekspresi ekstasi. Selain Yuan Lai, tetua sembilan rumah lainnya mengikuti Yuan Lai dan muncul di depan Ningki. Mereka memandang Ningki dengan tatapan serius, ketakutan, dan aneh. Aku ingin tahu pemimpin puncak Sekte Suanjian mana yang merupakan murid langsungnya. Mengapa kamu datang ke jalur Taishui ku? Yuan Lai memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Dari ekspresinya, mustahil untuk mengatakan bahwa dia sudah mengenal Ningki sebelumnya dan bahkan telah menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Ningki. Apakah kamu berpura-pura bodoh? Yuan Lai, ketika kamu meminta Chen Ligang untuk membunuhku, bukankah kamu sudah tahu siapa aku? Ningki berkata sambil tersenyum, bukan senyuman. Chen Ligang. Begitu Ningki mengucapkan tiga kata ini, makhluk abadi di sekitarnya saling memandang dengan kaget dan rasa keraguan yang kuat muncul di hati mereka. Chen Ligang adalah surga abadi tahap awal dan di jalur Taisui, dia jauh lebih terkenal daripada tangan Hun Yuan Yangzen. Murid sekte Suan Jian ini sebenarnya mengatakan bahwa Yuan Lai telah meminta Chen Ligang untuk membunuhnya. Lalu bagaimana dia bisa berdiri di sini hari ini? Pertanyaan muncul satu demi satu. Semua orang bingung, dan mereka semakin ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Berita bahwa Yuan Long telah meminta Yuan Lai dan yang lainnya untuk membalaskan dendamnya hanya diketahui oleh para tetua keluarga Yuan dan sepuluh jenius keluarga Yuan yang telah memenangkan kompetisi besar keluarga Yuan sebelumnya. Murid biasa keluarga Yuan tidak mengetahuinya sama sekali. Oleh karena itu, orang-orang seperti Yuan Hao memandang Ningki dengan kaget seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Yuan Lai mengerutkan ke Ning dan menatap Ningki. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti? Kamu tidak mengerti? Anda harus mengenali yang satu ini. Ningki tersenyum. Ketika dia bersiap untuk datang ke keluarga Yuan, dia sudah tahu bahwa keluarga Yuan tidak akan pernah mengakui mempekerjakan seorang pembunuh. Karena itu sama dengan menentang sekte Suan Jian secara terbuka. Oleh karena itu, Ningki membawa sesuatu dan melemparkannya dengan santai. Benda itu menempel di depan Yuan Lai dan bergoyang ke kiri dan ke kanan beberapa kali. Ketika semua orang melihat hal ini dengan jelas, mereka semua menghirup udara dingin dan pemandangan menjadi agak sunyi. Apakah itu putra Yuan Lai, Yuan Long? Saya melihatnya sekali beberapa tahun yang lalu, dan dia tampak persis sama. Tapi, bukankah dia murid langsung dari master puncak sungai besar sekte Suan Jian, leluhur Jiang? Kenapa dia mati? Mungkinkah anak ini membunuhnya? Tidak, budidaya anak ini hanya di lingkaran besar abadi duniawi. Bahkan jika dia menggunakan metode yang tidak diketahui untuk membunuh beberapa dewa bumi, dia seharusnya tidak bisa menandingi Yuan Long. Dia telah lama ada di lingkaran besar abadi duniawi, dan hanya setengah langkah lagi dari tahap awal surga abadi. Kakak Yuan Long, apakah itu benar-benar Yuan Long? Bagaimana dia menjadi seperti ini? Entah itu makhluk abadi yang menonton pertunjukan atau orang-orang dari keluarga Yuan, mereka semua melihat ke arah kepala yang bergoyang tertiup angin dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kakak Yuan Long bisa mati? Seluruh tubuh Yuan haus sedingin es, dan tangannya sedikit gemetar. Yuan Long benar-benar mati di tangannya. Ini akan sulit. Setelah para tetua dari rumah lain pulih dari keterkejutan mereka, mata mereka menunjukkan sedikit keseriusan saat mereka tanpa sadar menatap Yuan Lai. Wajah Yuan Lai tanpa ekspresi saat dia menatap kepala Yuan Long. Satu tarikan napas, dua tarikan napas, tiga tarikan napas, dan hanya setelah tiga tarikan napas barulah dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Ningki sekali lagi. Suaranya tampak tanpa emosi saat dia bertanya, Anakku Yuan Long, siapa yang membunuhnya? Tidak mungkin para tetua Sekte Suan Jian secara pribadi mengambil tindakan, kan? Ketika berbagai tetua mendengar kata-kata Yuan Lai, mereka semua bereaksi. Pantas saja Yuan Lai tidak meledak pada saat pertama, malah tiba-tiba menjadi begitu tenang. Karena jika tetua Sekte Suan Jian membunuh Yuan Long, mereka tidak hanya tidak bisa membalas dendam, mereka juga harus bersikap dan tidak menonjolkan diri di periode waktu berikutnya. Mereka menganggap ini sebagai peringatan dari Sekte Suan Jian. Yuan Long memintamu mempekerjakan seseorang untuk membunuhku, jadi orang yang membunuhnya tentu saja adalah aku. Menurutmu siapa itu? Ningki tertawa. Hai. Bagaimana dia bisa membunuhnya? Mata semua orang menunjukkan ketidakpercayaan saat mereka melihat Ningki dengan kaget. Kamu membunuh anakku Yuan Long. Aku pasti akan pergi ke Sekte Suan Jian untuk mencari keadilan atas masalah ini. Tempat ini tidak menyambutmu, pergi. Yuan Lai berkata dengan acuh tak acuh. Setelah dia melihat Ningki, beberapa tebakan sudah terlintas di benaknya. Sekarang, tebakan ini semakin mendekati kebenaran. Gua Yuan Long berada di puncak sungai besar, tidak ada alasan bagi anak ini untuk membunuh dalam perjalanannya ke sana dan mengambil kepalanya begitu saja. Bagaimana bisa banyak tetua surga abadi dari puncak sungai besar tidak mengambil tindakan untuk menekan anak ini? Kecuali jika artefak dao tingkat rendah di tangan anak ini tidak diambil oleh Sekte itu. Yuan Lai secara pribadi telah melihat kekuatan palu emas ungu gunung dan sungai sebelumnya. Sekarang Ningki benar-benar memiliki artefak dao ini di tangannya, tidak ada seorang pun yang hadir hari ini yang bisa menandinginya. Kecuali jika Patriar keluarga Yuan secara pribadi mengambil tindakan, dia akan mampu menekan anak ini. Namun, jika itu masalahnya, maka mereka benar-benar berada di sisi berlawanan dari Sekte Suan Jian. Tidak. Sebagai upaya terakhir, keluarga Yuan tidak ingin membuat keadaan menjadi tegang. Orang tua pedang misterius sudah tahu bahwa Yuan Long meminta kalian mengundang seseorang untuk membunuhku. Jika kalian pergi ke Sekte Suan Jian, aku khawatir kalian tidak akan bisa kembali. Jadi, mari selesaikan dendam kita di sini. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung saat dia berkata. Bagaimana ini mungkin? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti kita telah benar-benar putus dari Sekte Suan Jian? 2370 Ningki menganggup dan tertawa, tentu saja, jika tidak, menurut Anda apakah saya akan bisa keluar dari Sekte Suan Jian? Membunuh sesama murid adalah dosa yang sangat berat di Sekte Suan Jian. Anak ini tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya, kan? Keluarga Yuan benar-benar pergi mempekerjakan seseorang untuk membunuh murid Sekte Suan Jian. Sepertinya keluarga Yuan telah mengamuk di jalur Taishui selama bertahun-tahun, dan tidak memiliki musuh, menyebabkan mereka sedikit berpuas diri. Ketika makhluk abadi di dekatnya mendengar kata-kata Yuan Lai, mereka sudah menebak hasilnya. Karena itu masalahnya, maka jangan pergi hari ini. Aku akan menurunkanmu untuk meminta maaf di depan anakku. Yuan Lai tertawa sinis. Penatua Yuan Lai, jangan gegabuh. Para tetua lainnya tidak bisa tidak memberi nasihat. Sudah sampai pada titik ini. Jadi apa bedanya membunuh anak ini atau membiarkannya pergi? Jika Sekte Suan Jian benar-benar ingin menyerang keluarga Yuan kita karena masalah ini, apakah menurut Anda akan baik-baik saja jika Anda membiarkan anak ini pergi? Terlebih lagi, anak ini tidak mau pergi hari ini. Saya pikir dia masih ingin mengambil kepalaku. Mata Yuan Lai dipenuhi dengan ejekan saat dia mengalihkan pandangannya ke seluruh tetua dari berbagai rumah. Kemudian, dia melihat ke arah Ningki dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Kamu benar tentang hal itu. Aku selalu berpikir bahwa sebuah keluarga harus bersatu. Putramu sudah meninggal, jadi untuk apa kamu masih hidup? Ningki tertawa. Tekan dia. Ketika para tetua dari berbagai rumah mendengar ini, mereka sudah mengambil keputusan dan dengan berani menyerang. Dalam sekejap, lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan energi roh abadi yang tak terbatas. Ketika orang-orang abadi yang menonton pertunjukan melihat ini, mereka buru-buru mundur beberapa ratus meter, tidak berani mendekat, takut mereka akan terkena dampak gempa susulan. Anak ini memiliki artefak dao tingkat rendah. Hati-hati dan tunggu leluhur bergerak. Yuan Lai mengirimkan transmisi suara untuk mengingatkan para tetua di berbagai rumah, tetapi pengingatnya jelas terlambat satu langkah. Ketika para tetua dari berbagai rumah memilih untuk menyerang Ningki, palu emas ungu gunung dan sungai muncul di masing-masing tangan kiri dan kanan Ningki, dan dia segera menghancurkan penatua abadi surga terdekat ke tanah. 2. Yuan Lai sedikit terkejut. Ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Ketika dia meninggalkan alam mistik abadi kuno, dia dengan jelas melihat bahwa Ningki hanya memperoleh satu artefak dao tingkat rendah. Bagaimana bisa menjadi dua? Memikirkan hal ini, Yuan Lai tidak maju tetapi mundur. Karena dia memikirkan hasil Chen Ligang. Ningki mampu membunuh dewa surgawi tahap awal seperti Chen Ligang dengan artefak dao tingkat rendah. Jika dia memiliki dua, lalu berapa tingkat kekuatan tempurnya? Awalnya, dia berencana menggunakan keunggulan angka untuk menekan Ningki bersama-sama, tapi sekarang, Yuan Lai tahu bahwa para tetua dari berbagai rumah yang hadir semuanya telah dikalahkan. Termasuk dia, bahkan jika mereka bergabung, tidak ada cara untuk membunuh Ningki. Bagaimana ini mungkin? Tidak. Ledakan. Dengan ketujuh dari sembilan gerbang tersembunyi batin terbuka, selain dao besar gunung dan sungai Valet Goldhammer dari pegunungan dan sungai, Ningki seperti Tyrannosaurus berbentuk manusia. Dengan setiap serangan palu, dia membunuh tetua keluarga Yuan di depannya. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah melompati satu tingkat lebih tinggi untuk membunuh surga-surgawi tingkat pemula. Anda telah memperoleh satu poin prestasi. Ding. Selamat, tuan rumah. Ding. Sistem berbunyi tiga kali berturut-turut. Poin prestasi Ningki telah berubah dari tiga menjadi enam. Adapun para tetua abadi duniawi lainnya, mereka hanya membawa beberapa kristal pembunuh naga ke Ningki. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua murid keluarga Yuan yang hadir merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Leluhur mereka masing-masing telah mati di tangan Ningki dalam sekejap mata. Apakah ini benar-benar murid besar Sekte Suanjian? Itu pasti bohong. Bagaimana seorang murid penyapu bisa begitu menakutkan? Surga abadi bisa dibunuh begitu saja. Berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Sejauh yang saya tahu, di antara murid penerus Sekte Suanjian, tidak banyak yang memiliki metode seperti itu. Murid penerus manakah anak ini? Semua orang memandang Ningki dengan kaget. Setelah Ningki membunuh para tetua itu, dia berjalan menuju Yuan Lai dengan senyuman di wajahnya. Aku membunuh Yuan Long, tapi kamu bahkan tidak berani membunuhku. Tidak heran keluarga Yuanmu hanya layak diam-diam menyewa seorang pembunuh rendahan untuk berurusan denganku. Sudut mulut Ningki membawa sedikit ejekan. Ekspresi Yuan Lai sangat serius. Para tetua dan murid keluarga Yuan yang datang kemudian semuanya menghentikan langkah mereka dan memandang Ningki dengan bingung. Penatua Yuan Lai, di mana para tetua lainnya? Mereka semua mati. Yuan Lai berkata dengan dingin, matanya menatap lurus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!